Hai apa kabar teman-teman kali ini saya hadir dengan satu desain rumah lahan 6x18 dengan dua kamar yang sesuai buat keluarga kecil bersama provo indarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal sebenarnya rumah ini bisa buat tiga kamar jadi buat teman-teman yang membutuhkan bisa request untuk perubahannya lewat WhatsApp ya dan seperti inilah bentuk fasadnya yang kebetulan mirip seperti desain-desain kode 199 tapi ini adalah request dari salah satu klien yang ingin merubah sedikit ukuran lahannya dan sekarang saya mau jelaskan ya pada bagian denahnya di bagian depan ini ada carport buat dua mobil kemudian ada satu teras depan di sampingnya ada kamar tidur anak dilanjutkan dengan ruang keluarga dengan televisi area mejam makan yang berbatasan dengan taman samping dan kemudian area dapur yang punya akses ke belakang di sampingnya ada wastafel dan kamar mandi yang bisa diakses mudah dari kamar tidur utama dan di belakangnya ada taman belakang area cuci dan jemuran serta kamar mandi bersama desain rumah ini sesuai buat teman-teman yang punya keluarga kecil atau memang butuh rumah yang lengkap buat keluarga kecil sekarang kita akan masuk kedalam interiornya disini saya tunjukkan dulu kembali di bagian fasad teman-teman juga bisa menambahkan atap untuk karport dengan material kaca temper ataupun polikarbonat untuk kisi-kisi di bagian depan bisa digunakan supaya area terasnya bisa lebih terlindungi ya dari sinar matahari untuk kusen-kusennya disini memakai kusen kayu tapi juga bisa memakai kusen aluminium ketika kita masuk ke dalam ruang tamu seperti inilah suasananya bisa diletakkan satu sofa bentuk dari pintunya yang dari kayu juga masih relevan dengan arsitektur gaya modern tapi tetap terkesan mewah disini juga bisa diletakkan satu bangku yang memanjang dari sini bisa menikmati taman samping sebagai sarana udara dan cahaya alami untuk ruang-ruang di sekitarnya kemudian kita masuk dan mendapati area untuk meja makan meja makannya cukup kecil tapi dengan memanfaatkan area yang seperti ini diharapkan bisa menjadi solusi sebagai area ruang makan yang tentunya bisa lebih nyaman karena disampingnya ada taman samping ya sekarang kita lihat area ruang keluarga disini bisa mengakses kamar tidur anak yang di bagian depan ada jendela dan meja kursi untuk belajar sebuah lemari dan juga tempat tidur kemudian perjalanan tur kita lanjutkan sekarang kita melihat ke ruang keluarga di sini kita bisa mengakses ke area dapur yang merupakan satu ruang tersendiri yang bisa ditutup sehingga lebih nyaman bagi yang suka dapur tertutup Hai untuk skema warna yang digunakan disini memakai banyak warna putih dan abu-abu serta warna hitam untuk countertopnya sedangkan lantainya bisa dari parket kayu ataupun dari keramik motif kayu dari area dapur tadi kita masuk lagi ke ruang keluarga saya akan menunjukkan sebuah wastafel dan juga area kamar mandi bersama kamar mandi ini terasa cukup dekat dengan kamar tidur utama untuk kamar tidur utama ini ada juga akses ke taman belakang ya sehingga bisa dibuka dengan cukup leluasa dan memasukkan udara dan cahaya alami dengan bebas untuk area taman belakang ini bisa diletakkan satu kolam ikan sehingga suasananya bisa terasa lebih sejuk di bagian belakang juga ada area cuci dan jemuran untuk mesin cuci bisa diletakkan dalam kabinet seperti ini ya dan juga bisa dilengkapi dengan pengering baju sehingga nggak usah memakai jemuran seperti biasanya tapi untuk jemuran bisa tetap diletakkan di area ini maupun sedikit di area taman belakang kemudian kita masuk lagi dan di sebelah kiri ini ada satu ruangan yang bisa dipakai untuk kamar mandi bersama dan juga untuk keperluan lainnya misalnya mencuci baju dengan tangan dan seperti inilah desain rumah bila dilihat dari atas rumah yang memanjang dari depan ke belakang dan ada area atap yang sengaja dibuka untuk cahaya dan udara alami kita lihat lagi di fasad depannya merupakan konsep desain fasad dengan konsep modern yang cukup relevan untuk digunakan ini adalah dina rumah satu lantai ini Anda bisa memesan gambar kerja lengkap desain ini untuk referensi saat membangun silahkan hubungi WhatsApp subscribe ya untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel Probe Indarto channel desain rumah pertama di Indonesia